Intro He 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 Ketemu lagi sama Profesor Ado aplauin betul but your friends on the ride di Pokemon Go Adventure OK Jadi Hupa Pokemon mythical yang kemarin bikin Honor pas go fast, berlanjut ke Dialga Sekarang dia masih berbuat Honor lagi Dia ngisengin untuk datangnya Palkia di Raid Battle Tier 5 Sekarang ya Kalian tahu bahwa Pokemon legendary Palkia itu adalah Pokemon Yang menguasai Ruang Space, spasial Jadi karena si Palkia Dikeluarin Makanya keseimbangan Ruang, keseimbangan tempat Itu jadi kacau Certanya gitu ya Makanya Pokemon-Pokemon dari tempat Yang berbeda, itu akan muncul Di daerah lain juga Contohnya ya, misalkan Seperti Baskulin Baskulin adalah Pokemon yang Ada dua, ada Baskulin Red Stripe Ada juga Baskulin Blue Stripe Jadi ada garisnya itu Beda, ada yang merah, ada yang biru Kita kan disini punyanya yang merah Ya kan, tapi sekarang Ya di event ini Baskulin Blue Stripe muncul disini Ya kan Nanti juga akan muncul Shallows Pink juga Tapi selain nanti akan muncul Shallows Pink ya Pas Spotlight Hour ya Dia juga dikeluarin Di Research Task Yang baru ya Yang Time Research Task Tapi ya Selain itu Yang paling penting adalah Heracross Heracross Pokemon originally from Amerika Selatan Itu tuh Pokemon regional yang hanya ada disana Jadi memang dia itu Habitat Spawnnya itu hanya ada di Amerika Selatan Disini gak ada Itu udah rilis selama 4,5 tahun yang lalu loh Dan aku tuh belum punya Sampai saat ini Ya kan Aku nungguin lama banget 4,5 tahun Sampai sekarang baru Ada event ini Jadi aku bisa ngerate Ya Bisa rate Untuk mendapatkan Heracross Mantep banget loh ya Setelah itu di rate juga ada Kanggaskan ya Jadi Kanggaskan itu adalah Pokemon originally from Australia Jadi disini gak ada Adanya di Australia Kalau di Indonesia kayaknya pernah ada di Papua Kayaknya kadang-kadang juga kena gitu ya Kayak di Amerika tadi yang Heracross Juga di Florida itu juga ada gitu Jadi kayak memang kadang-kadang ada gitu loh ya Disini kalau orang Papua Bisa dapet Kanggaskan sih setahu aku ya Ada yang dapet juga Tapi yang paling penting adalah Dia itu harusnya adanya di Australia Heracross di Amerika Selatan Nah makanya Buat kalian yang belum punya Kalian bisa rate ya kan Kebetulan baru spawn ini ya Si Baskulin Blue Stripe Ya kan Kita tangkap aja nih Biar kalian yang tahu seperti apa ya Baskulin Blue Stripe Gacha Ya kan Nah seperti ini Kemarin aku udah nangkap ini sih Tuh seperti ini ya Warnanya biru garisnya Ya kan Beda sama yang satu lagi Garisnya warnanya merah Nah Kalian lihat Pokedex Jotoku ya Lihat Semuanya lengkap Lihat ya kan Semuanya lengkap Kecuali satu ini doang tuh Ini lengkapnya sampai bawah nih Tuh lengkap semua ya Lengkap semua Udah aku dapetin semua Kurang satu Yang ada di tengah-tengah ini nih Gambar kumbang ini loh ya Kita klik Ini dia Heracross Ya Lihat Scene-nya satu Scene tuh Bisa kalian lihat dari gym gitu ya Kalau kalian lihat ke gym ada Heracross Nanti scene-nya akan nambah satu Lihat Aku belum nangkap sama sekali ya Koknya nol Si kumbang fighting ini ya Keren loh dia gitu ya Tapi aku belum pernah punya aku nungguin selama 4,5 tahun loh Lebih lama tuh daripada orang kuliah tuh ya kan Kembali kuliah-kuliah jurusan anatomi Pokemon ya kan Ini tuh Lihat deh Aku belum pernah punya loh bener Ini udah rilis 4,5 tahun yang lalu Ada banyak yang nanyain ya kan Seperti Kak kok nggak trade aja ya kan Kak kenapa nggak punya Nggak trade gitu Nah memang alasannya kalau aku tuh Kepuasan dari aku sendiri adalah Aku tuh seneng kalau nangkepun Nangkepnya tuh sendiri Untuk pertama kali gitu ya Kalau abis itu trader juga nggak apa-apa Tapi aku pengennya tuh Nangkep pertama kali itu Aku tuh pengen nangkep sendiri gitu loh ya Di semua pekemen tuh aku pengennya gitu Aku nangkep sendiri dulu Baru aku Mau trade-trade gitu ya kan Nah Heracross ini adalah salah satu Yang aku pengen nangkep sendiri dulu Aku tungguin 4,5 tahun Apakah aku punya kesempatan untuk trade? Oh tentu saja ya Kalau kalian ingat Pas bertahun-tahun lalu ya Pas aku ikut Safari Zone ke Jepang ya Itu sebenarnya disana Kan aku ketemu sama player-player dari luar negeri kan Kalau mau trade ini tuh gampang sebenarnya Sangat mungkin Tapi aku memang Gak mau gitu Kayak Aku pengen tuh nangkep sendiri gitu Jangan trade dulu gitu Kayak nggak di hati tuh Kayak nggak apa gitu loh ya kan Nggak mantep Bisa di Jepang bisa Terus aku Safari Zone di Singapura Ketemu orang-orang dari luar negeri Bisa sebenarnya Trade tuh bisa Mudah Habis itu Jangankan sama bule Pas Safari Zone yang di Taiwan Aku nggak ikut Tapi banyak temanku yang ke Taiwan Untuk ikutan Safari Zone Disana tuh spawn banyak banget sih Heracross ini Teman-teman aku ke Indonesia Pulang dari sana tuh Bawa banyak Heracross Apakah aku bisa trade? Bisa Tapi apakah aku trade? Nggak Karena kepuasanku adalah Nangkep Pokemon sendiri Dengan tanganku Aku sering loh Dibilang-bilangin kayak Eh lu ribet amet sih Kenapa nggak trade aja gitu Ya memang kepuasan orang beda-beda ya Kalau aku memang pengennya nangkep sendiri dulu Makanya ini adalah kesempatanku Untuk dapetin Heracross Mumpung dia muncul di Rin Apalagi kita punya Gratisan ya Dalam tanda kutip gratisan Yaitu box warna biru yang ada di shop ya Kalian bisa claim disana Harganya cuma satu koin Jadi dalam tanda kutip itu gratisan lah ya Dalam tanda kutip ya Cuma satu koin Itu kan kayak gratisan sebenarnya Kalian bisa claim itu Akan ada setiap hari Senin Di bulan Agustus 2021 Jadi kita dapat Empat apa lima kali gitu Kalau nggak salah lima kali deh Ya Kemarin Senin aku claim Nah waktunya ini untuk nge-rate si Heracross Let's go Ah Heracross Oh my god Empat setengah tahun Heracross Cepenya di rate 20 ribu ya Harusnya sih bisa aku solo ya Langsung aja ya Aku mau private battle aja ya Biar bisa main sendiri Solo Apakah aku bisa mengalahkan Heracross ini ya kan Oke Aku pake maltress Yang lainnya Celebih Celebih shiny Mew Girachi Dan Victini ya Let's go Nggak pake pakewan optical Coba Bisa nggak kita ngalahin dia ya Go Ayo kita kalahkan Si Heracross ini untuk pertama kalinya ya Dan juga si Heracross ini Pertama kalinya Release form shiny-nya Yang warna pink ya Aku nggak Terlalu Pengen-pengen Banget sih ya Maksudnya Ya kalau dapet Alhamdulillah Enggak juga nggak apa-apa Aku cuman pengen Open register Si Heracross ini ya Pokemon tipe bug and fighting ya Aduh Setelah aku nungguin Ya kan Selama empat setengah tahun Akhirnya aku bisa juga Ketemu sama si Heracross ini Tanpa Aku Trade Ya kan Tanpa aku trade Ayo saya lebih Aduh Kenapa kalah ini Shiny saya lebih Sling-sling-sling Ayo Victini Jangan sampai kalah Ya Kalah ternyata ya Sayang sekali Aku pakai Pokemon-Pokemon mythical Kalah Jadi kalian kalau misalkan mau ngalahin Heracross Pakai Pokemon tipe flying ya Karena dia lemah ya Double weakness terhadap Pokemon tipe flying Ya kan Nah seperti itu Tadi aku coba nyoba-nyoba doang ya Aku pikir langsung menang Ternyata nggak Tapi yang penting ini menang ya Pakai Ho-ho You win Golden Raspberry 5000 XB Final Strike Oke Go to Summary Bonus Challenge Oh saya enggak shiny Tapi enggak apa-apa Weather Bull sini ya Cloudy Oke Kita tangkap pakai Pangenberry Apakah bisa tertangkap ya Apakah bisa excellent throw Sip Excellent throw Pertama kali Encounter Heracross langsung excellent throw Apakah mau Oh kita hangkep Yes Empat setengah tahun ku Let's go Ini dia Register Cupacadex Heracross Akhirnya Dapat Heracross Oh my god Oke kita cek Appraisalnya apakah bagus Oh 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 Zumba zumba Tidak enggak 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 Ya Allah Ast," Al-Azib gonung hahah Nobel Ya mungkin, woy! Handu? Woh! A prize! Oh my God! Mantap! Aneh, gak bisa ngomong lagu! Empat setengah tahun! Langsung dikasih Handu! Seratus persen perfect IV! Heracross! Wah! Jantungnya aku! Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim! Enggak! Gila! Kok bisa? Kok bisa? Aku bingung lagu! Aku mau ngomong apa? Aku bingung lagu! Heheheheh! Wow! Enggak sia-sia Aku menunggu 4,5 tahun! Sekali menanggap 100% perfect IV! Ngimpi kali ya Ngimpi, ngimpi gak ya Enggak ya Gak ngimpi ini mah Serius loh Gila kali ya Yes Yes Oh my god Ini hadiah paling Indah Bos Pertama kali langsung Handu Handu cross Handu cross Handu cross Handu cross Cuy Oke Cukup mencengangkan Cukup mencengangkan Sampai aku gak punya kata-kata lagi Untuk menggambarkan Gilanya ini ya Pertama kali aku Dapetin Heracross loh 100% perfect IV loh Gila Gila Oke Silahkan tulis di komen Terakhir kali kalian dapet pokemon EV 100% itu pokemon apa Tulis di komen ya Oke hari ini sepertinya itu dulu Ya videonya Buat kalian yang mau lihat content video Main pokemon go Main pokemon go Sampai disitu aja ya Selanjutnya aku mau ngomongin tentang Isu yang baru beredar Tentang pokemon go saat ini ya Buat kalian yang gak mau Nonton Aku ngomong doang Ya Videonya udah selesai Sampai disini aja Oke Kalian bisa close Tapi kalau misalkan kalian mau dengerin cerita yang satu ini Silahkan Oke Jadi aku tuh mau membahas Tentang isu yang lagi beredar Tentang si Problematika Niantic Dan para Trainers yang lagi rame ya Dengan hashtag Here us Niantic itu ya Oke aku mau Ngomong sesuatu Yaitu adalah Kebanyakan dari kalian Gak tau Apa yang terjadi sih di luar sana Mungkin kalian ada yang pernah nonton video-video Atau Omongan-omongan Dari Para Influencer ya Youtuber mungkin Luar negeri gitu Yang mereka Yang protes terhadap Niantic ya Ngomong-ngomong Macem-macem Ribut-ribut lah Tentang Niantic-Niantic itu Aku mau jelasin Buat yang belum tau aja ya Jadi tertanya itu gini Kita kan sekarang ya Sekarang kita kan punya Bonus Bonus karena pandemi ya Jadi awal-awal Sekitar Sekitar Satu tahun Satu setengah tahun yang lalu Apa ya Kita dapet bonus pandemi Karena kita gak bisa keluar rumah Banyak yang di lockdown Gitu-gitu Niantic itu memberikan Beberapa bonus Beberapa diantaranya adalah Misalkan Jarak pokestop itu Yang tadinya tuh Agak Jauh gitu ya Range-nya tuh 40 meter Sekarang jadi 80 meter Gitu Jadi intinya tuh Dari agak jauhan Kita udah bisa Muter pokestop Terus abis itu Incense Incense itu Jadi satu jam Jaraknya jadi satu jam Terus Jadi lebih banyak pokemon Yang keluar Jadi kita tuh Maksudnya agak dirumah aja Tapi tetap bisa main pokemon Maksudnya kayak gitu ya Bonusnya untuk seperti itu Nah Tiba-tiba Sekarang Waktunya tuh udah selesai tuh Ngerti gak Bonusnya tuh udah selesai Terus Terus Untuk Amerika US USA Dan juga New Zealand Itu adalah Dua negara pertama Yang Disuruh Untuk habis duluan Gitu Kalau untuk negara Selain USA Dan New Zealand Seperti kita Contohnya ya Indonesia itu Habisnya masih Sebulan ke depan lagi Gitu Nah Karena mereka kehilangan Bonus-bonus yang tadi Diantik Memang ada Memang ada bonus penggantinya Ya kan Kayak Dapat free ride pass Dua kali Gitu-gitu Tapi Itu gak membuat Senang gitu Malah membuat orang-orang tuh Jadi marah Gitu Nah Karena orang-orang tuh Kecewa ya Niantik menghilangkan bonus itu Dimulai dari USA dan New Zealand tadi Terus orang-orang tuh Badan ngomong ya Jangan gitu dong Ini kan pandemi Belum selesai Gitu kan Amerika misalkan Dihilangin bonusnya itu Tapi kan pandeminya Belum selesai Terus Itu kan bisa Untuk membantu Orang-orang yang Mungkin Berkebutuhan khusus Ya kan Misalkan dia Pakai kursi roda Kalau misalkan Pakai kursi roda Agak sulit dijangkau Kan kasihan dia Kayak gitu Ya kan Terus juga Kalau misalkan itu Agak masuk ke dalam Property orang Misalkan di dalam hotel Misalkan gitu Kita kan orang lewat Gak bisa masuk ke dalam hotel Masa kita mau masuk-masuk aja Misalkan gitu kan Jadi lebih susah Kalau mau muter pokestop Intinya gitu-gitulah Agar lebih aman Diput Gak perlu mengganggu Property orang Gitu Ini pada protes Ya kan Niantic itu Terkesan Hanya mencueki mereka Gitu loh Jadi gak ditanggepin Itu yang bikin Orang-orang itu tambah Udah marah 30% nih Marah 30% Kenapa Bunusnya hilang Dicuekin Tambah marah 70% lah Gampangnya gitu ya kan Jadi marah banget Orang-orang itu Jadi marah Jadi inti permasalahan Kenapa di luar rame itu Adalah karena Niantic itu Mencueki Nyewekin Orang-orang yang lagi Marah gitu Nyewekin orang-orang yang lagi Protes Lagi ngomong Harusnya kan ya Minimal Sejelek-jeleknya kan ya Kalau ada orang protes Dijawab Meskipun jawabannya Kurang menyenangkan Tapi kan udah diacuhin gitu loh Jadi gak Gak dicuekin gitu Misalkan Oh Kenapa ini bonusnya Hilang Wah memang begitu kebijakan kita Mohon maaf trainer Ini kan diganti dengan bonus yang baru Misalkan kayak gitu loh Jadi dijawab Gitu dijawab Iya kan Tapi yang menjadi masalah adalah Karena setelah orang-orang protes Itu Niantic gak jawab apa-apa Nyewekin Nah Karah kan Nah abis itu Para trainer itu pada Tambah protes lagi Terus bikin hashtag Hiras Niantic itu Biar Niantic itu Gak mencueki Komunitas Pokemon Maupun trainer-trainer Pokemon Player base gitu ya Biar mereka itu Jangan Seenaknya Gitu loh maksudnya Iya kan Nah Terus akhirnya Niantic merespon Akhirnya Niantic merespon Tapi responnya juga tidak Memuaskan ya Karena dia cuman merespon itu Iya Nanti Tunggu ya Tunggu ya Tanggal Kami telah mendengar Suara-suara kalian lah Kapan ini gitu Nah Nanti tanggal 1 September Kita akan memberikan Update-an Kembali gitu Niantic kan gak tau Update-annya tuh Akan jadi bagus Atau tetap jelek Atau gimana Gak tau gitu Jadi Itulah Permasalahan yang terjadi Di luar sana Buat yang pada belum tau Seperti itu Nah Terus Karena Niantic tuh Memang aslin Nyebelin Karena Nianticnya nyebelin Beberapa orang Protes dengan cara Yang berbeda-beda Ada yang protes Dengan cara Gak main sama sekali Aku gak main Pokemon Go Sama sekali Aku uninstall Gitu Ada yang kayak gitu Protesnya dengan cara Seperti itu Ada yang protes Dengan cara Aku main Tapi Aku gak beli koin Sama sekali Di Pokemon Go Jadi aku cuman Mainnya gratisan aja Ada yang kayak gitu Ya kan Ada juga Yang protes Dengan Aku gak akan main Sebelum Niantic memberikan Respon yang lebih baik Gitu Ada yang gitu Jadi macam-macam lah ya Bentuk protesnya orang-orang Kan terserah Diri masing-masing ya Kalau ada yang protes Mau kayak gitu Ya terserah Jadi intinya terserah Kalian masing-masing Terserah Orang masing-masing Kalau mau yang Kalau ada yang protes Ya silahkan protes Kalau ada yang tetap Main biasa Ya silahkan Jadi itu tergantung Orang masing-masing Gitu Ya Seperti itu Jadi itu Yang aku mau sampaikan Ya Tentang keadaan Di luar sana Ya semoga Kalian Lebih tahu aja Gitu ya Tentang apa yang terjadi Di luar sana Oke Buat kalian ya Terserah Ya mau ngapain aja Terserah kalian Yang bikin kalian seneng aja Oke Yaudah Kalian jangan lupa Untuk buka www.duniagames.co.id Untuk mencari info-info Tentang games Lifestyle Anime Manga Explore Dan lain-lain ya Kalian juga bisa Follow social media Dari dunia games Ya Buat kalian Yang gak mau ngetengahkan info Dan event Pokemon Go Ya Kayak berita yang barusan Ya kan Aku selalu update Di instagramku Follow instagramku At adodidu Oke Cek terus instastorynya Yaudah Hari ini aku udah seneng banget Sekali cobain Nangkap deracross Ya Pake Free lagi ya kan Dapet dari Shop Satu coin Ya Free remote Red pass lah ya Aku dapet Handu Atas 100% Perfect IV Heracross Oke Yaudah Teman-teman di video yang selanjutnya See you on the next raid On the next battle On the next adventure Ciao 1 U nosotros 2 1 2 2 2 3 3 Terima kasih telah menonton!